Intro Hai Indonesia Wah seneng banget ya akhirnya kita berdua nih bisa balik lagi ya Gimana lagi kalau bukan di program kesaingan kita nih Hai Indonesia berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Dimana lagi kalau bukan di Mata Millennial Indonesia TV Matanya Indonesia Ketemu lagi sama aku disini ada Nuka Azwita dan juga partner Nuka malam ini Sultan Rifandi Ya Sultan kamu seger banget hari ini ya biru-biru loh Harus cerah Cerah mudah-mudahan kalian semua lagi menyaksikan kita malam hari ini juga cerah Semangat sehat-sehat di rumah Betul Maupun dimanapun berada lah ya Betul jadi cerah itu keceriaan artinya Keceriaan apalagi biru nih ada filosofinya Katanya warna biru ini tenang Damai Iya gak sih Bahkan bisa menarik aura katanya biar orang tuh bisa suka Betul tapi selain suka juga kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan Karena kan sekarang udah agak membaik nih pandemi kan katanya ya Betul Gelombang ketiga bener-bener malah kalau perlu pandemi ini selesai Betul Jadi tetap jaga protokol kesehatan sambil dengerin program Mata Millennial Indonesia Iya Program Mata Millennial Indonesia TV karena banyak banget program-program kita nih yang memang bisa mengedukasi ya untuk kalian semua Nah seperti biasa di Indonesia ini kita akan membahas banyak banget topik-topik ya Sultan Karena kita akan memberikan cerita-cerita untuk Indonesia lebih baik Nah topik besar pada hari ini adalah musim pancaroba Waduh beberapa hari lalu tuh ingat banget tuh Nuka ya Hujan tiba-tiba gede banget tuh tiba-tiba Iya ya betul Musim ini berganti nanti hujan nanti panas kita gak bisa nebak ya kan udah bawa mantel ternyata gak hujan Kita pikir ini panasnya terik banget gak taunya habis itu hujan besar Ini musim seperti ini memang harus orang itu siap menghadapi musim pancaroba ini Bener banget karena memang udah masuk bulannya sih sebenarnya ya Betul 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 Nah kalau tadi musim pancaroba itu sebagai tema utama kita kita gak akan bahas dulu di segmen satu ini Oke Nah tapi lebih kasih kepilihan nih mungkin kalian di musim hujan ya kita kan agak-agak udah mau hujannya intensitasnya udah mulai rutin nih Ekstrim Ekstrim nah mungkin bingung mau kemana yang lagi WFH kalau hujan-hujan Betul Dan mungkin punya pilihan untuk ah udah deh kita cocok tanam aja di rumah tapi apa ya Cocok tanam tanaman-tanaman apa aja sih yang cocok ditanam saat musim hujan Oke jadi kita akan membahas bercocok tanam apa yang paling bagus gitu ya kira-kira di masa musim hujan seperti ini Betul banget karena kan banyak tanaman juga ya kalau di musim hujan ini gak bisa ditanam Betul 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 Bakalan mati Dan ternyata bukan dampak negatif doang hujan itu ya bukan cuma banjir atau apa segala macam ada juga dampak positifnya gitu ya Ya nah kita akan bahas satu-satu kira-kira tanaman apa aja yang mungkin bisa kalian konsumsi juga Betul Atau sayur-sayuran gitu ya Betul 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 Nah yang pertama ini ada sayuran kalau Nuka bisa bilang kayaknya gak mungkin semua gak suka sayur kangkung Masa sih Kamu suka gak? Sebenarnya gak terlalu suka sayuran tapi kangkung dimakan Kangkung dimakan Itu gak tau ya sayuran ini nih kangkung ini kok gak ngebosenin gitu loh untuk kita makan setiap hari Ya gak tiap hari juga sih cuman gak pernah bosen aja kan Gak pernah bosen selalu enak jadi temen untuk makan sih Iya bener banget nah ternyata kangkung ini bisa banget kalian tanam di saat musim hujan karena kangkung merupakan salah satu sayuran yang dapat hidup di dataran rendah dengan kelembapan yang cukup tinggi Bahkan kangkung ini dapat hidup di perairan juga ya pemirsa Dan kangkung sendiri mulai dibudidayakan di dataran rendah dan tanah Akan tetapi hal tersebut tidak mengubah tingkat ketahanan kangkung terhadap cuaca lembab dan tergenang air Jadinya maka dari itu nih kangkung sangat baik banget untuk dibudidayakan saat musim hujan berlangsung Jadi memang saat hujan lagi sering-seringnya kita justru cocok untuk menanam ini kangkung ini Iya betul Jadi baru tau juga ya kangkung ini bisa di segala jenis musim ya Kalau di Indonesia khususnya Kirain cuman satu musim aja gitu ya kalau gak lagi mungkin musim panas kan Musim hujan Ternyata musim hujan juga bisa Bisa malah tumbuh subur mungkin Iya itu dia dan selalu enak gitu Selalu enak Udah gak ada pilihan deh kangkung tumis tuh Tumis kangkung tuh that is the best gak sih Mana seafood mana tukang Abis ini kita cari deh kayaknya Oke selanjutnya ada tanaman apa lagi Selain dari kangkung Nuge Ini juga ada sayuran yang cocok untuk ditanam pada saat musim hujan adalah bayam Jadi bayam juga cocok ditanam saat musim hujan setelah melalui proses penyemayan Pindah tanam bayam yang dilakukan saat musim hujan sangat baik terhadap tahap perkembangannya Jadi air hujan yang turun dapat membantu tanaman bayam mengalami pertumbuhan yang cepat dan juga subur Ini kan kita kalau ngebayangin bayam ini jadi makanan Popeye Jadi kuat gitu kan jadinya betul Jadi memang cocok selain cocok untuk kesehatan kita gitu ya Tapi juga memang cocok ditanam pada saat musim hujan Wah ini sayuran hijau dua ini memang jadi Favorit Favorit ya Kayaknya hampir di seluruh masyarakat Indonesia suka deh dengan dua sayur ini Tapi gak kalah dengan sayur hijau-hijauan barusan Apa lagi nih? Kangkung bayam ternyata sawi putih juga bisa ditanam saat musim hujan loh Sultan Dan juga pemirsa Karena kebanyakan sawi putih itu dibudidayakan di darat ya Bukan berarti tanaman ini gak cocok ternyata di musim hujan Karena sawi adalah tanaman sayuran yang sangat kuat dan tidak mudah layu Saat terkena derasnya tetesan air hujan secara terus menerus Dan ini tuh jadi kayak tren gak sih orang banyak menanam hidroponik Bener Pas kemarin pandemi itu kita banyak banget kan orang mengalihkan hobinya menjadi cocok tanam Betul-betul Karena memang positif Jadi apa yang kita makan adalah yang kita tanam di depan rumah Dan hidroponik ini kan bisa dibilang lebih sehat ya Karena gak kena dengan pesticida Atau pupuk-pupuk kimia lainnya Tapi selain sawi putih juga nuke Ada juga yang cocok untuk ditanam pada saat musim hujan itu Selada Selada Enak banget sih kayak buat lalapan Betul disebut sebagai agak laper ya langsungnya Disebut sebagai sayuran yang digemari oleh para petani saat musim hujan tiba Tanaman sayur ini sangat kuat menghadapi kondisi cuaca yang sering hujan Oleh karena itu tanaman selada dianggap bisa hidup subur saat musim hujan melanda Tuh lihat tuh Ini juga selada juga banyak nih ya Ini enak banget kan biasanya ini kalau kita bikin burger atau makanan-makanan yang Halapan di rumah makan Sunda Nah ini enak banget sih Di cocok pakai sambal terasi ya guys ya Aduh Langsung ambil-ambil makanannya deh Jadi lapar kan kita berdua Tapi selain selada ada juga yang cukup populer Kayaknya hampir di seluruh masyakan Indonesia Apa tuh? Bisa digunakan ini ada daun bawang Aku suka banget nih kalau daun bawang ini dibuat untuk dadar telur tau gak sih Sesimpel itu tapi enak banget pakai nasi anget Sejujurnya Sultan gak suka sih Oh iya kenapa? Apa ya jadi mungkin kalau udah kemakan aja nih daun bawang itu kayak udah Langsung tau gitu ya Aduh udah deh udah deh Gak enak gitu Ya itu subjektifitasnya aja sih Relatif ya relatif Mungkin kayak Sultan gak suka daun bawang Gak suka banget Suka banget Hobi banget Selain daun bawang ada juga rinuka yang lain Tanaman yang bisa ditanam dan cocok pada saat musim hujan adalah terong Wah ini enak banget sih disambelin Terong Semuanya aja disambelin ya Terong merupakan tanaman sayuran yang membutuhkan banyak air Sehingga menanamnya di musim hujan adalah waktu terbaik Justru pas lagi hujan itu waktu terbaik Oh iya Meski membutuhkan banyak air Bukan berarti terong dapat tergenang air begitu saja Segera tangan di terong saat tergenang air agar akarnya tidak cepat busuk akibat kelebihan air Jadi kurang juga gak bagus Kelebihan juga gak bagus Sesuai proporsionalnya aja Memang ya Yang berlebihan atau yang kurang itu gak bagus Sudah yang pas-pas aja deh Ini curhat lagi apa gitu? Enggak Belum dong Masih segmen satu curhatnya masih dikit-dikit tipis-tipis dulu Jadi asal penanganannya Saat kita menanam ini benar Merawatnya juga benar gitu Mungkin ya akan mendapatkan kualitas terong dan sayuran lain yang tadi kita sebut Dengan baik gitu kan Mungkin jadi inspirasi gak sih buat kalian gitu kan Apalagi ini juga makanannya sehat juga kan Sayur-sayuran, tanaman-tanaman Jadi ya kita konsumsi apa yang sehat dan juga memang kita tanam sendiri Itu luar biasa Betul Jadi gak ada salahnya lah ya mengisi waktu kalian mungkin yang masih dapat jatah WFH ya Untuk menanam sayur-sayuran Nah ngomong-ngomong pandemi Iya Karena mungkin vaksinasi di Indonesia ini udah terbilang cukup Cukup membaik ya Cukup membaik dan udah luas ya Bahkan sudah di atas angka 80% Nah dengan adanya ini banyak nih akhirnya kebijakan-kebijakan yang sudah mulai dibuka kembali Contohnya apa tuh Nuka? Bioskop Wah kangen banget sih nonton bioskop memang Iya sih Udah lama banget Kayak ngerasain di pola antri beli tiket Nah gitu kan Tapi Nuka kangen nonton bioskopnya apa kangen sama yang biasa nemenin nonton bioskopnya? Nah kan dimulai, dipancing Oke kita kepancing Mau dipancing Mau aku jawab jujur atau enggak nih? Jawab dong Seyuyurnya sih Iya Enggak gitu Oh enggak gitu oke Enggak ngebuka juga Oke jujur li Iyalah jujur li Jujur li nih kita memang berdua mungkin kangen juga sama bioskop ya Betul Sangat-sangat amat kangen Bukan kita doang kayaknya sih Banyak masyarakat Indonesia yang udah kangen banget Betul Dengan hiburan nonton bioskop Kayak kalau ada film baru tuh udah cepet-cepet nonton deh Iya tapi memang kebijaksanaannya atau peraturannya pasti berbeda ya Betul Dengan nonton bioskop sebelum pandemi Nah meskipun dibuka kembali nih Nuka ya Bioskop akhirnya ditutup di awal masa PPKM Jadi sempat juga tuh dibuka terus ditutup lagi Karena memang pandeminya mulai meningkat lagi Nah supaya aktivitas menonton di film bioskop ini tetap aman gitu ya Jadi pengen nonton juga bisa Pastikan Anda melakukan beberapa tips berikut ini Jadi bisa nih diikuti nih Nuka Satu Satu misalkan Pilih jam tayang yang sepi penonton Betul Ini maksudnya menghindari kalian dari kerumunan sih Betul Kalau di jam-jam krusial yang akan banyak penontonnya Sekarang kan aplikasi bioskop itu ada ya di handphone Nah jadi kalian bisa lihat kan jadwalnya Betul Ketersediaan tempat duduknya Kira-kira Nah dari situ Meskipun mungkin di pihak dari kebijakan bioskopnya itu sudah menerapkan selang-seling gitu ya Jadi satu orang boleh duduk Oh iya ada tandanya di bangku Ada tandanya Iya gak boleh Tapi tetap kita juga harus menghindari kayak weekend Sabtu Minggu itu pasti rame gak sih Iya iya karena banyak orang libur Iya Atau jam-jam pulang kantor Jam-jam pulang kantor Iya kan karena mungkin janjian sama temen-temen kantor Betul Yuk nonton yuk after kerja gitu kan Iya 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 Nah itu mesti mungkin dihindari Nuka Ya memang gak senyaman yang sebelum pandemi sih Tapi setidaknya biasa kamu udah buka kembali guys Bisa nonton lagi Bisa nonton lagi mungkin kamu sama pasangannya ya kan Tapi duduknya berjarak ya Harus berjarak dong Gak enak dong Enak-enak aja kan nonton Oh iya nonton bener Fokus dong Fokus Nah ngomong-ngomong nonton dan harus fokus kalian juga nih Yang kedua tips amannya Apa tuh Jangan makan dan minum di dalam bioskop atau di dalam studio Sebenernya susah sih kalau gak nonton sambil makan popcorn gitu loh Gak ngemil popcorn ya Gak sambil nyemilin sesuatu bahkan dulu nukanya Itu Sultan Pernah yang namanya nonton Itu literally beli kerupuk kulit Yang jadi kerupuk kulit itu Kedengeran satu studio gitu loh Ya Allah Saking pengen nonton itu sambil dapet vibes makan Iya kerupuk kulit lagi kan Guri-guri gimana gitu ya Nah kenapa gak boleh bukannya melarang kalian menahan rasa lapar Karena kalau kita makan otomatis kan kita harus buka masker Betul 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 Nah kita gak tau di pengunjung mana yang sedang kurang enak badan atau apa Bisa aja kan penularan virus itu di dalam studio di saat kita makan Jadi tetap harus pakai masker ya Iya jadi meminimalisir untuk penularan lah ya Betul betul Setidaknya gitu Nah selain gak makan dan minum juga nih Nuka Ada juga tips yang harus kita lakukan Yaitu menghindari kerumunan Jadi kalau misalkan benar tadi kalau bisa pakai aplikasi udah deh Gak usah yang ngantri Iya beli langsung bayar langsung Iya jadi datang langsung ngambil tiket Langsung masuk Iya betul Cashless lah jadinya kita juga menghindari pegang uang kan Betul 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 Apa lagi nih kira-kira tipsnya Nuka Wah ini nah tadi Berkesinambungan kan Langsung udah dijelaskan tuh tadi beli tiket secara online Dengan pembayaran digital Ini juga dapat meminimalisir cenderung ya Karena kan takut kita gak dapet tiket juga Betul 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 Dari jauh-jauh hari kita udah bisa langsung pesen Iya Nah terus menghindari kerumunan Iya gitu Betul 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 Dan biar cepat proses kalau pembayarannya cashless atau melalui digital Jadi sampai di bioskop kita tinggal print tiketnya aja Tapi ada lagi tips ini yang lain untuk bisa di Apa kita-kita lakukan ini untuk nonton bioskop Kenapa tuh? Ya itu gunakan pakaian tertutup Oh Nuka ngerti Nuka ngerti takutnya Jadi supaya kita menjaga tetap kita gak kena kuman Gak kena virus Iya tapi gak pake helm juga sih masuk bioskop Nanti karena saking tertutup pake ponco gitu kan pake helm Pake helm ya Jadi sampai kayak robot kita gak keliatan wajah Bukan jadi jaga kesehatan jadi aneh Jadi aneh dan malah jadi ngedistract orang-orang yang mau nonton Iya betul betul Tapi ya pakaian tertutup ini supaya ya itu tadi Bahwa tak ada bagian kulit yang bersentuhan langsung dengan kursi bioskop Nah karena kan kursi bioskop yang kita duduki Pastinya kan bekas orang juga Betul betul Atau nanti orang akan menduduki bangku bekas kita juga Betul Jadi kamu bisa menggunakan baju berlengan panjang dengan celana panjang pula Dan kalau perlu bawa ini ya Kayak disinfektan Semprotan disinfektan Jadi sebelum kita duduk di bangku bioskop Ada baiknya juga kita semprot-semprot dulu Hand sanitizer Hand sanitizer juga jangan lupa Karena kan otomatis tangan kita akan megang apa Takutnya kotor Betul 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 Ada virus dan bakteri Jadi silahkan kalau yang mau nonton bioskop Boleh Ikuti tips ini Boleh tapi Tapi protokol kesehatannya harus dijaga ketat Ya ingat Capek ini kita pandemi ya Capek banget sih Kayak udah pengen buru-buru deh Kita tuh balik siaran Tanpa pakai masker ya gak sih Ini jadi Pengap gak sih? Pengap iya Karena memang guys kalau kalian tahu Kita cuap-cuap dengan menggunakan masker itu Lebih sesak ya Tapi gak apa-apa Demi kalian kita mengedukasi kalian juga kan Ya betul betul Apalagi mata milenial Indonesia TV ini sebagai wadah lah Edukasi untuk kalian anak-anak muda Betul Jadi kita beri contoh yang baik Jadi silahkan mungkin konser sudah boleh sekarang Nonton sudah boleh Jalan sudah macet Tapi tetap Ada beberapa tips yang bisa digunakan Salah satu yang tadi kita sebutkan Betul Nah oke itu tadi tips nonton bioskop Kita masih punya topik lainnya di segmen ini Apalagi itu Nuka Nah ini balik lagi nih ya Oke Kemusim hujan Oke Kenapa nih musim hujan? Biasanya kalau ke musim hujan nih Gak ibu-ibu Gak anak kos Gak anak semuanya Kayaknya pada repot Gimana cucian? Gak kering yang ada malah bau apek Nah kita akan membahas yang namanya Tips mencuci pada saat musim hujan Betul Agar pakaian tidak bau apek Benar banget Karena kan kalau musim hujan nih kita jarang banget ya Dapat panas dari sinar matahari Dan baju jadinya terkena percikan air lagi kadang-kadang Apalagi kalau yang jemurnya di luar Lupa ngangkat jemurannya jadi basah lagi Bau Bukan sekedar kita yang gak nyaman makanya Lingkungan kita juga jadi Nih bawa apa sini? Bawa apa sini? Sekarang bajunya belum kering ya Kali ini udah aman Kali ini juga kita udah aman Karena baju kita nih kering kok Nah biasanya nih ada tips beberapa untuk kalian Mungkin ibu-ibu muda di luar sana Ataupun yang belum nikah juga Yang anak kos, anak apa kan Bingung nyucinya gimana Apa tuh gimana tipsnya? Nah yang pertama mungkin kalau kalian ada mesin cuci Nah kalian bisa menggunakan mesin cuci yang bisa mengeringkan pakaian Jadi kan mempercepat gitu Jadi bukan cuma cuci doang dan jemurnya biasa Tapi tetap sama mengeringkan juga Mengeringkan Karena kan kalau beda ya Gak dikeringkan Sama dikeringkan kan Tingkat kecepatan kering bajunya itu kan menentukan Nah selain itu juga Nuge Ada juga nih tips untuk gantung menggunakan hanger dan renggangkan Jadi bukan digantung terus ditumpuk kayaknya deh Atau enggak kan biasanya kita kalau nyuci bajunya partai besar banyak gitu ya Jadi mepet-mepet padet Nah ini jangan direnggangkan Maksudnya biar kena angin-angin gitu Betul 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 Iya kan Terus selanjutnya ada apa nih? Ada lagi misalkan jemur pakaian di dekat lampu Nih tips juga nih Karena lampu itu kan kayak jadi panas ya Ini aku ngalamin Apa tuh? Ngalamin apa tuh? Kalau lagi semuanya gini ya perlu Aduh baju nih perlu dipakai nih besok gitu cuci Bawahnya lampu sering dipasangin Langsung Biar cepat ngung-ngung Nah selain itu juga Selain jemur pakaian di dekat lampu juga Memanfaatkan kipas angin Saat mengeringkan di dalam ruangan Pasti melakukan juga Nenuka nih? Iya-iya Ada di bawah lampu Harus ada kipas angin yang Memutar dekat-dekat baju itu Tapi beneran loh Untuk bahan-bahan tertentu yang cepat kering Kering Tapi baju kering Badan keringetan Apalagi nih kira-kira nih Nenuka? Ya ini kalian juga bisa dengan menstrika baju yang sudah dikeringkan dan gantung Jadi biar gak bawa apak lah ya Dan lebih cepat mengering Yaitu dengan disetrika atau menyetrikanya Karena pakai pas puangi juga gak sih? Iya dong harus banyak Takutnya kan baunya mengganggu tadi seperti kamu bilang gitu Nah selain itu juga Nenuka Ada juga kita bisa mengeringkan dengan menggunakan hair dryer Ini kalau udah urgent kali ya Tapi bener Bener ya? Tapi ini bener Aku pernah mengalami Gimana tuh? Ngemisi di musim hujan Naik ojek Karena macet mobil ku taruh di mall Naik ojek Hair dryer di bawah dong Hujan Baju basah Makeup udah on point Untung bawa hair dryer di tas Heeng Pas nyampe lokasi Kering Kebantukan jadinya Katanya bukan buat rambut Bukan buat baju ya Oke selanjutnya ada apa? Terakhir Gunakan pewangi pakaian Ini penting Bukan cuma parfum ya Ini sobat milenial Anak-anak muda Anak kosan Anak kampus Bukan cuma pada saat Abis mandi Terus pakai parfum biasa Tapi juga perlu pakai pewangi pakaian Bahkan lagi di saat distrika Bener banget Jadi biar menghilangkan bawa apaknya Pewangi pakaian juga jangan lupa Dan yang pasti Udah pewangi Kalau misalkan bajunya ada wangi Kalian juga mandinya harus bersih Jadi percuma seguyur Pewangi Kalau gak mandi Ya gak mandi Musim hujan bukan berarti kalian gak mandi Jaga kebersihan diri kalian Pakaian kalian Jadi lingkungan kalian pun nyaman Ya kan Berada di dekat kalian Betul Nah itu kira-kira bisa dilakukan oleh kawan-kawan Supaya menghindarkan pakaian kita Bu apak di musim hujan Bener banget Nah itu tadi tips-tips yang kita bisa kasih Ya Untuk kalian di segmen satu Tapi jangan kemana-mana Karena segmen berikutnya kita membahas nih Tentang musim pancar roba tadi Betul banyak banget Oke kalau kayak gitu tetap stay tune di High Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Masih di Mata Millenial Indonesia TV Matanya Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya